Pertama-tama kalian siapkan dua senar pancing Kemudian sambungkan antara kedua senar pancing ini seperti ini Kemudian kalian putar salah satu senar pancing Berlawanan arah ya Nah seperti ini Ada pun putarannya itu tergantung kalian Itu bebas semakin banyak semakin bagus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah selesai memutar senar, kalian tarik pada bagian senar yang warna hitam ini Kalian tarik kuat ya Nah seperti ini Nantinya akan terlihat sangat rapi Kemudian Nah Kemudian kalian potong Salah satu senarnya Dan sisakan satunya untuk kail pancing nanti Dan kemudian kalian ikat salah satu kail pancing Untuk ikatannya terserah kalian mana yang paling kalian sukai Dan itu bebas ya Terima kasih telah menonton! Langkah selanjutnya Yaitu membuat simpul pancing Yaitu simpul T Nah seperti ini cara membuatnya Putar pada bagian atas senar Kemudian tarik yang di bawah Dan putarannya ini cukup 8-10 aja Tidak perlu banyak-banyak Terima kasih telah menonton! Setelah kalian membuat simpul pancing Model T seperti ini Pada bagian ujung senar yang warna hijau ini Kalian pasang kili-kili Atau biasa disebut dengan swivel Dan cara mengikat swivel Itu pun bebas Tergantung yang biasa kalian lakukan Dan saya menggunakan cara yang sangat-sangat simpel sekali Cara yang seperti ini Ini sangat mudah ya teman-teman Sekarang tahap selanjutnya Yaitu pada bagian bawah Kita pasang timah Cuma timahnya ini Tidak perlu diikat ya Melainkan ikatannya kita taruh di bagian atas Di bawah sambungan Simpul T tadi yang kita buat Kasih jarak antara 5-10 cm Dan ini cukup 3-5 putaran saja Ini sudah kuat ya teman-teman Seperti ini saya menggunakan 3 putaran Dan kita tinggal tarik saja ini Ini sudah cukup kuat Dan tarik seperti ini Ini hasilnya teman-teman Dan langkah terakhir Yaitu kita ikat pancing pada ujung senar yang warna hijau ini Nah Kita gak perlu lagi menggunakan simpul T Kita langsung ikat saja disini Dan ikatannya Sekali lagi itu Terserah kalian Itu bebas Modelnya seperti apa Kita langsung ikat saja disini teman-teman Sampai jumpa Dan ini hasilnya sudah jadi Rangkaian pancing dasaran Dengan menggunakan 2 kail Kail yang atas Sama kail bawah Nah jadinya seperti ini Silahkan mencoba Semoga bermanfaat Terima kasih